Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Mungkin saya mau perkenalan diri terlebih dahulu Mungkin banyak teman-teman yang masih belum kenal dengan saya ya Mungkin yang kenal mungkin dari grup Gamescape ya yang kebanyakan Nama saya Nugroho Dwi Hartawan Domisili dari Sidoarjo Kebetulan kerjaan saya sehari-hari sebagai tukang gambar Tukang gambar kalau bahasa kerennya ilustrator ya Kebetulan bantu di komunitas Gamescape Bantu jawab-jawab pertanyaan di sana Kebetulan saya sudah gambar dari tahun 2013 Sudah pakai Inkscape dari tahun 2013 Jadi pakai open source sudah cukup lama ya Di Gamescape bagian tanya jawab Jadi kalau teman-teman ada yang gabung di sana Biasanya yang bantu-bantu jawab pertanyaan saya Selain kerja sebagai ilustrator Saya kerjanya lepas ya Tidak terikat di perusahaan Biasa disebut sebagai freelancer Kalau orang Surabaya dulu nyebutnya ini Serabutan padahal Kalau sekarang istilahnya freelancer lebih keren ya Ada beberapa perusahaan yang saya ikuti Saya gabung di perusahaan kaos kaki di Florida Namanya dvabsorb.com Jadi bagian foto editor dan bagian korektor di sana Bantu-bantu untuk ngoreksi kerjaan Sama bantu-bantu untuk ngedit foto Kebetulan pakai aplikasi open source juga Namanya GIMP GIMP Gnu Image Manipulation Program Dan bantu-bantu juga di teman-teman dari rubrik grafis Ngajar aplikasi namanya Inkscape Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar lebih lanjut Ini agak promosi sedikit ya Gak apa-apa ya Jadi kalau mau belajar-belajar tentang aplikasi Inkscape Yang formal Yang terstruktur Itu saya ngajar di rubrik grafis Di sana jadi mentor Jadi kalau teman-teman Di sana bisa beli aplikasi Terus dapat video tutorialnya Dan bisa tanya jawab pada sesi tanya jawab tersendiri Di grup telegram Oh micnya diduk Oh ya Sorry 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 Tak kirain tadi udah kedengaran Kenapa? Oke oke Lagi? Oke siap siap Saya ulangi lagi ya Mohon maaf ya tadi ya Tak kirain tadi udah kedengaran Ternyata belum Oke nama saya Nugrawadwi Hartawan Domisili dari Sidoarjo Kegiatan sehari-hari saya tukang gambar Biasa disebut sebagai ilustrator Terus saya kerjanya gak terikat di perusahaan Jadi saya kerja secara mandiri di rumah Istilahnya WFH Rock from home ya Jadi dari tahun 2016 Sebelum kena pandemi Saya sudah kena pandemi duluan Jadi sudah kerja di rumah Dari tahun 2016 sampai sekarang Alhamdulillah Gabung di beberapa perusahaan Seperti di 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 Dviabsog.com Tahun 2018 Sebagai foto editor disana Juga sebagai korektor Bantu-bantu ngedit-ngedit foto Pakai aplikasi GIMP GNU Image Manipulation Program Yaitu untuk foto editor Foto editing ya Terus juga Bantu di Di Rubrik grafis Ngajar aplikasi Inkscape Jadi mentor disana Sejak tahun 2020 Jadi kalau teman-teman mau belajar secara terstruktur Bisa Beli e-course nya disana Nanti ketemu saya Jadi setiap Sesi Kadang-kadang ada grup telegram disana juga Nanti bisa tanya jawab Tapi kalau mau yang gratis Bisa masuk ke komunitasnya Inkscape Nah disana teman-teman bisa tanya jawab secara langsung Dengan saya Kalau ada permasalahan-permasalahan apa Di Aplikasi Inkscape Bisa tanya jawab sama saya Selain itu saya juga Ngajar di Prodes Prodes ITS Itu dibawah naungan ITS Technoscience Sebagai Mentor videografi Ngajar videografi Pakai aplikasi open source juga Namanya KDN Live Jadi ini aplikasi untuk Video editing Jadi untuk video editing Saya pakai open source juga Namanya KDN Live Selain itu saya juga Kerja di Facebook Rea Facebook Rea ini Studio ilustrasi di Surabaya Tahun 2021 Gabung disana Jadi ilustrator Gambar pakai aplikasi Inkscape juga Aplikasinya open source juga Jadi setiap semua pekerjaan Saya handlenya pakai open source Nah kesini mau ngapain Disini saya mau cerita Sharing sedikit ya Kepada teman-teman semua Cerita tentang Pengalaman saya Bagaimana Membantu teman-teman Untuk handle Kerjaan Bikin animasi Video animasi Tiga dimensi Untuk kebutuhan Release Libre Office Tapi disini saya kerja Tidak sendirian Teman-teman Saya dibantu Sama tim Kebetulan timnya Sekarang Ada Lima orang Lima orang itu Terdiri dari Satu Pak Ahmad Haris Ini senior Ada yang Tidak kenal Kalau tidak kenal Kebangetan Harus kenal Yang kedua Ada Bapak Rania Ini juga senior Harus kenal Kalau tidak kenal Aduh pulang saja Oh tidak Bucanda Bucanda Dan yang kedua Ada Bapak Jordan Sama Bapak Kukuh Ini baru bergabung Di tahun ini Jadi saya kerja Tidak sendirian Dibantu sama Teman-teman Ada Mas Rania Ini yang pertama kali Bantu handle Untuk Video Libre Office Dimulai dari Tahun 2020 Kalau tidak salah Itu versi 7.0 Nah pertama kali Beliau Pak Rania Ini yang bantu Jadi Pertama kali Di kontak Sama Libre Office Untuk dimintai Bantuan Untuk memperbaiki Video-video Sebelumnya Supaya Value-nya Jadi lebih Baik lagi Jadi lebih meningkat Lagi Kebetulan Mas Rania Ini Memiliki Kemampuan Untuk Memberikan sentuhan Di bidang Motion grafis Jadi untuk Animasi Motion grafis Ini Di handle oleh Mas Rania Terus ada Bapak Ahmad Haris Ini yang bagian Composer Bagian bikin Musik Bagian bikin Audionya Ini Bapak Ahmad Haris Jadi tahun berikutnya Dibantu sama Bapak Ahmad Haris Terus saya Bergabung Sendiri Tahun 2021 Jadi waktu itu Libre Office Versi 7.2 Kalau gak salah Jadi pertama kali Di hubungi sama Bapak Rania Pak Bantuin Untuk Handle Libre Office Ini agak berat Kebetulan Waktu itu Saya sudah Handle project Full time Senin sampai Jumat Jadi waktu Longgarnya Cuma hari Sabtu Sama Minggu Ini mau Saya terima Apa enggak Berat Terima Apa enggak Terima Apa enggak Tapi ada Beberapa hal Yang membuat Saya akhirnya Ya sudah Kita terima Jadi saya Pakai Kebetulan Memang Salah satu Resiko Pakai open source Ini ya gini Ini salah satu Resikonya Jadi kebetulan Saya pakai open source Ini sudah Dari tahun 2013 Artinya Sudah banyak Menerima manfaat Dari open source Yang mungkin Manfaat secara umum Mungkin teman-teman Juga pernah Sudah terima Pertama Kita enggak perlu Bayar lisensi Untuk pakai Open source Ini ya Enggak perlu Bayar lisensi Terus Apa namanya Boleh dipakai Untuk multi komputer Kalau software lain Belum tentu Boleh Paling banter Dua komputer Kalau mau dapat Banyak komputer Beli lisensinya Lagi Multi user Jadi kita Enggak perlu Beli lisensi Beli lisensi lagi Untuk pengguna Ada beberapa Software itu Yang penggunanya Cuma maksimal Dua orang Atau satu orang Sisanya boleh Tapi enggak boleh Komersial Nah itu Repot Ya kan Nah itu Biasanya Informasi-informasi Itu ada di eula Informasi kayak gitu Ada di eula Sehingga teman-teman Harus baca eulanya Nah ini kalau pakai Open source Teman-teman enggak perlu Baca eula Jadi Apalagi orang-orang Kayak saya gini Males baca Lebih enak pakai open source Jadi enggak perlu Ribet-ribet Baca TOS Yang isinya 13 klausul Belum-belum Masing-masing klausul Ada sub-klausulnya lagi Ada 7 klausul Misalnya Waduh Repot Apalagi yang Enggak paham bahasanya Waduh Tambah lagi Enggak hanya itu manfaatnya Kebetulan saya sudah Kerja pakai Open source ini Sudah dapat manfaat Dari sisi Bisa Menghidupi Anak istri di rumah Ya Sudah bisa menghasilkan Pundi-pundi rupiah Enggak hanya rupiah Dolar juga dapat USD GBP TNR CAD Ya Berbagai macam Mata uang Sudah pernah saya incipi Walaupun belum semua Walaupun ujung-ujungnya Tetap balik lagi ke IDR Nah tentu saja Dari manfaat-manfaat tersebut Masa iya sih Dimintai tolong Bantu-bantu Di open source Kita gak mau bantu Kan gitu Itu saya secara pribadi ya Saya yakin teman-teman Juga ngerasain hal yang sama Saya yakin Ya Jadi masa sudah Nerima manfaat Ya iya Dimintai tolong Sedikit aja Gak bisa Akhirnya mau gak mau Ya Oke siap Mas Rania Handle projeknya Meskipun kerjaan cuma Satu bulan Waktu itu Kalau gak salah Deadline satu bulan Jadi agak Agak kepontal-pontal Apa kepontal-pontal Bahasa Indonesia Ya Anu Terseok-seok ya Jadi Senin sampai Jumat Ngerjain projek Terus hari Sabtu minggu Baru ngerjain Apa namanya Ngerjain projeknya Libre office Nah baru Setelah itu Saya bantu di bidang 3D animasi Jadi nambahin Sentuhan di bidang animasi Nah tahun 2023 Tambah lagi Timnya Jadi ada Mas Jordan Sama Pak Kukuh Ini juga bantu di bagian Audio Nah di bagian musik Jadi Nambahin sentuhan Di bidang musik Nah untuk proses pengerjaan Ini saya biasanya Bagi menjadi Tiga tahap Tiga bagian Pertama adalah Bagian praproduksi Ya praproduksi Ini istilahnya Persiapan ya Nah ini biasanya Persiapan yang agak lama Ini di bagian persiapan Bagian untuk Nyiapin file Nyiapin bahan Pemetaan materi Nyusun alur Dari awal sampai akhir Bagaimana konsep Ide besarnya Benang merahnya Dari awal sampai akhir Seperti apa Itu yang agak sulit Disitu Tapi kalau sudah ketemu Sudah ketemu Garis besarnya Insya Allah Lebih gampang Ya Kita tinggal produksi Kalau sudah masuk ke situ Nah produksinya Kita sudah Bisa bikin aset Mulai bikin aset Aset-aset Tiga dimensi Tapi kalau kemarin-kemarin Saya kebetulan Gak bikin sendiri Kebetulan Ada beberapa Ambil icon-iconnya Libre office Nah kebetulan Iconnya Formatnya SPG Ini format standarnya Teman-teman Desain grafis Yaitu Scalable Vector Grafis Ini istilahnya Raw materialnya Kalau mungkin bahasanya Teman-teman itu Source code nya Anak desain grafis itu Ya SPG Nah baru setelah Kita dapat Source-sourcenya Kita bikin Kita animasikan Terus ditambahin Dengan Sound Tambahin musik Tapi disitu Saya biasanya Saya pecah file nya Jadi tidak dalam satu file Saya bagi menjadi Beberapa scene Scene 1 2, 3, 4, 5, 6 Sampai Selesai Mulai dari isi Mulai dari pembuka Isi Sampai penutup Itu saya pecah Supaya nanti Kalau ada masalah Di kemudian hari Itu kalau crash Ya namanya 3D animasi Itu ya Kalau sudah file nya Sudah banyak Sudah penuh Itu biasanya Hang lemot Ya Nah apalagi Kalau komputer Katanya teman-teman Itu komputer kentang Itu ya Buka lama Banget Nah itu Salah satu Cara menyiasatinya Adalah dibagi menjadi Beberapa scene Supaya gampang Nah nanti di bagian akhir Baru Kita masuk ke pasca produksi Baru penggabungan Di bagian pasca produksi Pakai software KDN Live Nah itu baru digabung disana Digabung Namanya istilahnya Compositing Teman-teman Nah dari seluruh scene Nanti digabung Menjadi satu Kesatuan yang utuh Baru render Nah setelah itu baru Ya ini yang pekerjaan Yang agak melelahkan Di bagian revisi Sudah selesai Revisi Tapi Alhamdulillah Di Libri Office sendiri Jarang ada revisi Jarang Mungkin karena kita selalu Update progres ya Jadi progres Bisa mungkin diupdate Pekerjaan sampai mana Kalau ada yang salah Bisa langsung dikoreksi Kalau sampai ada yang salah Bisa langsung Segera dikoreksi Jadi Alhamdulillah Minim banget Revisi Ini pekerjaan Melelahkan Buat teman-teman Desain grafis Ada yang ngalami Nah ini Tampil ya Videonya gak tampil Gak bisa play Oh gak bisa ya Nanti teman-teman bisa lihat Videonya sendiri Di Youtube-nya Libri Office Youtube officialnya Libri Office Disitu Kita handle Mulai dari Libri Office 7.0 Sampai Terakhir kemarin 7.6 Jadi itu Animasinya gampang Sebenarnya Basic banget Basic banget Jadi Kita gak susah-susah Jadi namanya Istilahnya Lock Road Scale Kalau di Blender Jadi kita Pakai Blender Aplikasinya Untuk bikin 3D animasinya Pakai Blender Nah pakai source code-nya Tadi pakai SPG SPG-nya Tinggal dimasukin Ke Blender Nah Mungkin Buat teman-teman Yang belum tahu Blender ini Software 3D Software aplikasi 3D Untuk modeling Dan untuk animasi Installnya Juga gampang Tinggal Sudho APT Get Install Blender Udah jadi Ya kan Gak susah-susah Tinggal Masukin Lalu Di Ditebelin Istilahnya Ditebelin Di Blender Ditebelin Dikasih dimensi Ngasih dimensinya Apakah satu file Enggak langsung semua Jadi kita tinggal Bikin satu Kita kasih Apa namanya itu Kita kasih Efek Kita kasih efek Supaya objeknya tebel Nah yang lain Nanti diseleksi semua Lalu dikopas aja Udah Langsung jadi Nah tinggal animasinya Basic Loc Road Scale Location Rotation Scala Location itu dipindah Rotation itu diputar Skala itu diperbesar Diperkencil Jadi basic banget Jadi Kalau mau menggerakkan Dipindah dari posisi Sumbu X Ke sumbu Y Atau sebaliknya Kalau diputar Dirotasi aja Udah Selesai Baru nanti Kalau sudah Selesai Ditambahin Dengan pencahayaan Jadi kalau Di pencahayaan Itu ada teknik Yang biasa Dipakai oleh Teman-teman Fotografer Ada yang Fotografer Atau ada Teman-teman Videografer Nah itu biasanya Ada teknik pencahayaan Namanya Three Point of Light Three Point of Light Ini pencahayaan Dari tiga titik Kanan Kiri Sama belakang Yang kanan itu Disebut sebagai Main Light Atau cahaya utama Yang kiri itu Cahaya Fill In Untuk mereduksi Bayangan Yang belakang itu Biasanya untuk Rim Light Atau cahaya belakang Atau untuk Gambar Background Jadi supaya Backgroundnya Lebih kelihatan Dan bagian depan Dimensinya Lebih kelihatan Nah itu biasanya Pakai teknik tersebut Nah kalau sudah selesai Bantu render Nah renderingnya Saya biasanya Malam hari Supaya Nggak ganggu Saat kita kerja Ini resikonya Kalau tukang video Ngerender ini Gini Kalau disambi Sama kerjaan lain Itu biasanya Suka crash Dan saya Biasanya Rendering ini Pakai Format PNG Teman-teman Jadi bukan Format video Kenapa Kalau format PNG Satu Supaya Kalau ada crash Di tengah jalan Itu paling tidak Sudah ada progress Cuman ya gitu Resikonya Banyak filenya Tapi nanti Masukinnya Nggak satu-satu Pak ke KDN Live Nggak Jadi ada teknik Namanya Image Sequence Image Sequence Ini Kayak orang Angon Bebek Ibarat kata gitu Jadi Indoknya Dimasukkan ke kandang Anak-anaknya Langsung ikut Seret Kayak gitu Jadi itu Namanya Image Sequence Jadi Image Sequence Ini Untuk mempermudah kita Supaya kita Nggak masukin Satu persatu Apalagi Kalau kita render Video itu Jumlah Framenya itu Banyak Sampai ratusan Kadang bisa sampai Ribuan Nah itu Kalau masukin Satu-satu Repot Cuman teknik ini Yang paling Enak Kalau buat teman-teman Yang sekiranya Komputernya Spesifikasinya Nggak begitu bagus Selain itu Ada lagi teknik Namanya Image Texture Image Texture ini Nempelin Video ke dalam Blender Kedalam 3D Animasi Itu namanya Image Texture Dan itu Mudah banget Kita tinggal Render video di awal Baru nanti Dimasukkan ke dalam Blender Baru nanti Ditempel Nempelinnya Pakai Image Texture Nah ini kebetulan Mohon maaf ya Videonya Tidak mau tampil Mungkin teman-teman Nanti bisa lihat Di bagian Di Youtube resminya Si LibreOffice Disitu ada Release Release resminya Mulai dari versi 7.0 Sampai 7.6 Terakhir Nah mungkin itu yang Bisa Saya bagi Kepada teman-teman Semua Nah mungkin Sekarang saya Mau Kasih pertanyaan Sama teman-teman Kasih pertanyaan Yang ukuran Sepatunya 41 Siapa nih Yang ukuran Sepatunya 41 Ada gak Ada ya Kurang-kurang Sorry Teman-teman Yang ukuran Sepatunya 41 Ada gak Ada 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 ya Nah ini saya punya Pertanyaan nih Buat teman-teman nih Pertanyaannya Gampang Tadi sudah Sudah Disline Sudah ada Kebetulan Saya punya Tim Yang handle Video LibreOffice Itu ada 5 orang Saya minta tolong Sebutkan Salah satu Saja Salah satu Tim Yang menghandle Bagian Animasi Motion Grafis Nah ini coba Ada yang tahu Angkat tangan Nah boleh itu Mas yang ada di belakang Siapa nih Micnya mas Pak Bayu micnya bisa di Satu pertanyaan aja ya Satu pertanyaan Gak banyak-banyak Cik Oke baik Izin menjawab Terkait dengan pertanyaan Siapa yang menghandle Jobdesk Motion Grafis Disini ada Mbak Rania Amina Betul apa gak nih Betul apa gak nih Eh pertanyaannya Siapa yang membantu saya Menghandle Di bidang Motion Grafis Bener Bener apa salah Tadi jawabannya Setengah Bener Oh setengah Bener Revisi 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 Ya sudah Ya bener ya Oke nanti untuk ambil hadiahnya Ada di bootnya Komunitas Gamescape Di sebelah belakang ya Mas ya Itu bisa nanti ambil disitu Ya siap Terima kasih Oke mungkin itu tadi Pengalaman singkat saya Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk teman-teman semua Mohon maaf Bila tadi ada Kekurangan Nah buat teman-teman Mungkin yang mau gabung-gabung Di Komunitas Gamescape Silahkan Komunitasnya ada di belakang Kalau mau Pengen belajar-belajar Lebih intens Baik itu Video Animasi Atau Tiga dimensi Ataupun Desain grafis Ilustrasi Dan lain sebagainya Silahkan gabung Di Komunitas Gamescape Ya sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax